Seorang pemuda dengan mengenakan mukena terekam CCTV menyelinap ke dalam rumah warga di wilayah Jember, Jawa Timur. Dengan berjalan perlahan, pemuda ini masuk ke dalam salah satu kamar. Ternyata, dari dalam kamar yang dimasuki, pemuda ini menggondol uang tunai 7 juta rupiah. Tidak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku. Identitas pelaku langsung diketahui setelah korban tidak menemukan mukena miliknya. Setelah melihat rekam CCTV, korban baru mengetahui bahwa tetangganya mengenakan mukena miliknya dan mengambil uang tunai dari kamarnya. Pada intinya, pelaku ini kayaknya memang sudah tahu bahwa di situ ada CCTV di rumah itu, dan pelaku ini memang sudah sering datang di rumah itu. Dan rupanya sudah tahu kalau ada CCTV, sehingga pelaku memakai mukena. Jadi sebelum masuk ke rumah itu, Juheria, telah mengambil mukena di pusola, pusolanya di Juheria. Itu mengambil apa? Mengambil uang sebesar 7 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepasang sendal yang dibeli pelaku dari hasil curian. Sementara mukena korban yang dikenakan pelaku saat pencurian terjadi sudah dibuang ke sungai. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Jember Jawa Timur, Galeh Mega, untuk CSI RTV.